Biasanya kalau ada yang tanya, cara menghilangkan baju yang menguning karena pemutih Assalamualaikum semuanya, disini saya sudah mengumpulkan beberapa bahan-bahan kimia yang biasa saya pakai untuk menghilangkan berbagai noda di baju Nah jadi setiap saya membuat terasikan penghilang noda itu selalu ada yang tanya Biasanya sodium perkarbonat fungsinya apa, kenapa harus dicampur dengan soda as, kenapa harus dicampur dengan baking soda, dan kenapa bisa harus dicampur-campur untuk menghilangkan satu noda Oke langsung saja sebelum saya membahas fungsinya, terlebih dahulu saya akan membahas sifatnya Karena kalau di bahan kimia, itu ada yang namanya zat asam, ada yang basah Jadi disini saya sudah mengumpulkan, ini oksalit acid ini dia mengandung zat asam, cuka juga mengandung zat asam, citrun juga mengandung zat asam Untuk zat basah disini ada soda ash, soda api, baking soda atau soda kue, dan sodium perkarbonat Lalu bagaimana cara mengetahuinya, misalkan citrun dicampur air, lalu diaduk, lalu tinggal ditutulin gini Kalau dia kerasa keset, dia berarti asam, kalau ditutulin gini, kalau dia kerasa licin, artinya dia basah Jadi untuk soda kue ataupun baking soda, ini fungsinya sebenarnya banyak banget, manfaatnya banyak banget Bisa untuk menghilangkan kotoran yang dekil-dekil Dia juga bisa kerja sendirian, misalkan mau baking soda sendirian, dicampur sama deterjen yang lebih mantep Tapi dia kerjanya sama air panas, kalau misalkan mau dibuat spotting juga bisa, untuk menghilangkan bau pakaian juga bisa Untuk melembutkan pakaian juga bisa Ini untuk soda kue atau baking soda Nah selanjutnya ada sodium perkarbonat Untuk sodium perkarbonat ini dia cara kerjanya hampir mirip seperti oksi penghilang noda darah Oksibos, okspos itu hampir mirip seperti ini Cuman kalau penghilang noda darah yang asli, itu kan sudah dibikin racikan, sudah melalui proses komposisi Jadi dia sudah kuat banget, dia lebih kuat Kalau ini versi lemahnya, jadi sodium perkarbonat ini versi lemahnya Dia mengandung oksi Dan kalau dibikin gampang, ini seperti venis Tapi venis lebih kuat dari venis Tapi lebih ringan dari oksibos, okspos ataupun sejenisnya Jadi ini fungsinya untuk mencerahkan bisa Untuk memutihkan bisa Untuk menghilangkan noda bandel bisa Untuk menghilangkan noda jamur, noda kuning yang sudah lama disimpan di lemari Pakai ini bisa banget Ini juga bisa untuk kerja sendiri Jadi kalau mau dibikin kerja sendiri Misalkan tanpa racikan, itu bisa Tapi kerjanya lelet dia Kerjanya lebih lambat Apalagi kalau pakainya air dingin, dia lambat banget Bisa seharian, noda baru bablas Tapi kalau pakainya air panas Terus dicampur dengan ini Soda as, seperti di video-video yang sudah Itu jadi dia kerjanya makin cepat Kalau misalkan sodium perkarbonat dicampur dengan deterjan juga Kerjanya dia makin cepat Apalagi sama air panas mendidih Nah tapi Kalau menggunakan sodium perkarbonat Ini aman untuk semua warna Aman untuk semua warna Kecuali warna yang luntur Jadi kalau misalkan nemu spray yang bahannya jelek Dia dikucek dikit langsung luntur Dia nggak bisa pakai ini pun Nggak bisa dia Kalaupun dipaksa, bisa Tapi pakainya air dingin biasa Tapi kalau yang bahannya rada luntur Lebih enak pakainya yang soda kue Ini yang lebih rendah lagi nih Ya lebih rendah lagi Nah jadi untuk soda as ini Ini fungsi utamanya untuk membuka serat kain Seratnya terbuka itu jadi gampang Si nodanya keluar Jadi ini kalau saya biasanya tak bikin buat campuran Untuk meningkatkan pH juga bisa Fungsinya hampir mirip seperti alkalit Cuman kalau yang alkalit sendiri Alkalit yang asli itu campurannya sama soda api Perbandingannya 2 banding 1 Jadi soda as ini lebih cocok untuk campuran Kalau mau dicampur deterjen gitu bisa Jadi si deterjennya itu jadi lebih kuat Kerjanya jadi lebih kuat Kayak jadi lebih Ayo, ayo, semangat, semangat Kayak gitulah Kira-kira seperti itu ya Nah selanjutnya saya bahas zat asam nih ya Yang mengandung zat asam ya Ini citron ya Ini paling fenomenal Ini citron Oksalit acit Mungkin banyak yang tahu Banyak yang belum tahu juga Sama cuka Dan ini kenapa harus menggunakan cairan asam ini Cairan asam ini dia Netralin Jadi kalau misalkan Nggak dinetralin Menggunakan cairan asam Sebagai contoh Nggak usah pakai ini deh Sebagai contoh Setelah menggunakan pemutih Langsung dibilas Itu dibilas sampai berkali-kali Pemutihnya tetap masih bau Pemutihnya masih bau Dipegang masih terasa licin Dan Ada kemungkinan Kalau merendamnya terlalu lama Bisa jadi kuning Bisa jadi Bajunya cepat sobek Kalau nggak dinetralin Kalau dinetralin Ini cuma Satu atau dua tutup Itu si Si bajunya langsung Bener-bener langsung keset Langsung bablas semua itu Cairan Apa Basanya itu langsung Bablas semua Kalau menggunakan Zat asam Ya dan untuk fungsinya Kalau cukai ya fungsinya banyak banget Sudah pernah saya bahas Di video sebelumnya Sudah pernah saya bahas Cuman ini sedikit tambahan aja Kalau cukai ya bisa untuk Menetralkan Memutihkan Bisa untuk Apa Menghilangkan bau Bisa dicampur dengan Sejenis softener Nah sama seperti citron Citron juga banyak banget fungsinya Untuk memutihkan Dia kerja sendiri juga bisa Tapi lebih mantep Dia fungsinya untuk menuntaskan Jadi kalau bahan-bahan Yang mengandung zat asam Ini lebih cocoknya Untuk menuntaskan Jadi setelah kita Menggunakan pemutih Masih terlihat kuning Itu gak usah Dilanjutin terus Tinggal dibilas dulu sekali Baru dinetralin Mau menggunakan citron Mau menggunakan cuka Jadi dia makin bablas Gitu loh Kira-kira seperti itu Nah kalau oksalit acit ini Dia beda sendiri Karena dia Lebih asam Semakin asam Semakin bagus Untuk menghilangkan Noda karat Mau karat Dimana aja bisa Mau dimotor Mau dimana aja bisa Apalagi di baju Juga bisa Cuman kalau untuk Menghilangkan noda karat Biasanya oksalit acit ini Walaupun dia bisa Kerja sendirian Tanpa brito Penghilang noda karat Tapi brito Jelas lebih ampuh Karena dia Benar-benar Sudah rajikan Sudah menggunakan Komposisi Jadi biasanya Saya kalau menghilangkan Noda karat Pakainya brito terlebih dahulu Setelah menggunakan brito Baru saya tuntaskan Menggunakan Oksalit acit ini Kalau penetralan itu Bisa Direndam lebih lama Karena penetralan itu Fungsinya selain Menetralkan Jadi Bilasnya Makin cepat Terus Dia nodanya Makin tuntas Kelihatan banget Kalau misalkan Di baju putih Dia menguning Kalau sudah Dinetralin Dia bablas semua Menguning itu Akibat menguning itu Kadang-kadang Karena efek kimia Efek kimia basah Efek kimia dari Zat basah Kayak pemutih Gitu-gitu Tapi kalau untuk Sodium perkarbonat Sebenarnya Tidak ini Cuman Kalau tidak Dinetralin Dia bilasnya Lama banget Bisa Ini Kalau dibandingin Kalau misalkan Setelah pakai ini Tidak dinetralin Itu bisa Bilasnya 3 kali Sedangkan Kalau pakai ini Bilas sekali saja Sudah langsung bersih Sudah langsung bablas Biasanya Kalau ada yang tanya Cara menghilangkan Baju yang menguning Karena pemutih Makanya ya Citron Kalau dia Menguningnya parah Campurannya Sunlight Karena sunlight Mengandung zat asam Jadi dia langsung Wuss Gitu Nah Kalau tidak bisa juga Bagaimana bang Sudah pakai sunlight Air panas Sama citron Ternyata Noda menguningnya Masih Masih ada ini bang Nah Caranya gampang Caranya kita pakai lagi Menggunakan pemutih Kita pancing lagi Menggunakan pemutih Tidak usah Dibilas Langsung Dimasukkan Dimasukkan saja Di ramuan ini Ramuan citron Ataupun cuka Ataupun oksalit Jadi pemutih Cuma buat Ngangkatin Dikit-dikit Diangkat Baru di Jatuhin pakai ini Tuntasin pakai ini Bisa Kira-kira Seperti itu saja videonya Semoga video ini Bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa like Share Jangan lupa Disuskan juga Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Mudah-mudahan bisa dimengerti Kalau nggak ngerti juga Silahkan tulis di kolom komentar Pada intinya ya Untuk menghilangkan noda-noda ini Untuk cara meraciknya Sudah ada di video-video sebelumnya Atau nanti saya buatkan lagi Racikan ini cocoknya untuk noda ini 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 Racikan ini cocoknya untuk ini Ini Gitu Tapi intinya untuk menghilangkan noda itu ya Ini Sudah barang yang wajib Jadi kalau punya ini Harus punya ini Jadi kalau punya ini Ini Harus punya ini Sama seperti Pakai pemutih Punya pemutih Harus punya ini Kira-kira seperti itu aja videonya Ini sudah mau sahur nih guys Selamat menjalankan ibadah puasa ya Bagi yang menjalankan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!